Sosok mayat pria tanpa identitas mengambang di sungai Cisokan Ciancur, Jumat siang, membuat keger warga. Saat ditemukan, mayat yang diduga mengambang selama 3 hari tersebut sulit dikenali. Dan untuk pemeriksaan lebih lanjut, jenazah langsung dievakuasi ke RSUD Ciancur. Seperti inilah suasana evakuasi mayat seorang pria tanpa identitas yang mengambang di sungai Cisokan, kecamatan Ciranjang, Ciancur, Jumat siang. Penemuan mayat tanpa identitas yang masih mengenakan kemeja batik bercorak hijau membuat keger warga setempat. Diperkirakan mayat sudah 3 hari mengambang di sungai dengan kondisi mayat sudah membengkak dan sulit dikenali. Petugas sempat terkendala saat mengevakuasi mayat lantaran medan yang cukup terjal dan ditempuh dengan berjalan kaki. Setelah dievakuasi oleh petugas gabungan dari PMI, TNI, Polri, serta warga sekitar, mayat tanpa identitas ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Ciancur, guna pemeriksaan lebih lanjut. Menurut petugas PMI, pihak yang mendapat laporan dari warga adanya temuan mayat di sungai Cisokan, kecamatan Ciranjang. Tak berapa lama dari laporan warga langsung melakukan bergerak dan berusaha mengevakuasi jenazah bersama tim gabungan lainnya. Diperkirakan jenazah lebih dari 3 hari mengambang di sungai karena kondisinya sudah membengkak. Jenazah pun dibawa ke RS Sudha Ciancur, guna dilakukan penanganan lebih lanjut. Nah untuk tanda-tanda dari jenazah sendiri itu seperti apa? Apakah sudah berapa lama itu berada di sungai? Diperkirakan jenazah itu lebih dari 3 hari. Itu di sungai apa Pak? Itu di sungai Cisokan. Nah tanda-tanda dari tubuh korban sendiri masih mengenakan baju atau bagaimana? Korban masih mengenakan baju batik dan celana yang masih terlihat itu celana pendek. Heri Istiawan, Bandung TV